Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 22. Begitu keras teriakannya, sehingga Liong Ketoh yang mohon menghadap itu mendengar dari luar pintu, dan diam-diam memaki dalam hati, keponakan tak kenal budi, kau sudah lupa siapa yang dulu membantumu naik tahta? Ampuni hamba, tuanku. Kok Kiyu Ong berpesan bahwa dia datang membawa pikiran-pikiran baru. Pikiran baru apa? Paling-paling hanya membuat pikiran ku tambah pusing dan akhirnya meledak teriak yang ceng pula. Sebuah penindih kertas yang terbuat dari batu giyok disambarnya dari atas meja, lalu dilemparkan ke dinding hingga berantakan. Si pelayan tak berani bercuit lagi, ia khawatir kalau jidatnya bakal menjadi sasaran berikutnya. Cepat-cepat dia menyembah kemudian melangkah keluar. Namun sebelum si pelayan melangkai ambang pintu, yang ceng tiba-tiba berubah pikiran, hi, suruh dia masuk. Baik, tuanku, kata si pelayan sambil buru-buru keluar, tanpa menunggu perintah itu diubah lagi. Di luar pintu, dijumpainya Liong Ketoh yang wajahnya masam, dan si pelayan berkata, Hong Siang mempersilahkan Ong Ya untuk menghadap. Kata-katanya terputus ketika tangan Liong Ketoh tiba-tiba menampar pipinya sambil membentak, aku sudah dengar. Nah, siapa bilang kaum pelayan tidak berani menghadap kaisar dengan muka masam. Maka ketika ia melangkah masuk, wajahnya sudah seperti bulan purnama tanggal 15. Hamba datang, tuanku, katanya sambil berlutut. Yang ceng lebih dulu duduk di kursinya, wajahnya pun dibuat ramah untuk mengimbangi wajah pamannya. Topeng-topeng harus mulai dipasang. Bangunlah paman, kedatangan paman benar-benar membuatku agak terhibur, sambil melirik remukan penindih kertas di kaki dinding, Liong Ketoh bertanya, Mudah-mudahan kedatanganku benar-benar menggembirakan tuanku. Tentu saja, paman. Penindih kertas itu dijatuhkan oleh seorang pelayan yang terlalu kasar ketika membersihkan mejaku. Sejauh itu terlemparnya, tuanku. Yang ceng merasa kurang perlu menjawab pertanyaan itu, tanyanya, tentunya paman punya keperluan menghadapku. Tuanku, pun Hong HWSO dan pun Seng HWSO dari Siaulim Si datang lagi berkunjung. Hem, pasti mereka membawa lagi tuntutan yang itu-itu juga. Benar, tuanku. Mereka mohon bertemu dengan tuanku. Paman, apakah paman tidak tahu bahwa kepalaku hampir pecah memikirkan seribu satu urusan? Buat apa aku tambah urusanku dengan menemui keledai-keledai gun? Eh, paman-paman guruku itu. Paling-paling mereka hanya akan menuntut janjiku yang dulu, mendesak-desak aku, mengajak berdebat, sampai muak aku rasanya. Namun Yong Cheng heran ketika melihat Leong Ketoh malah tersenyum. Hamba justru menemukan akal setelah melihat kedatangan mereka. Apakah tuanku sependapat dengan hamba, bahwa Siaulim Pai adalah sebuah kelompok persilatan yang kuat, yang bisa digunakan untuk saling membinasakan dengan HWL Yongpang? Wajah kaisar itu mendadak jadi cerah. Sambil perlahan menepuk jidatnya sendiri, ia berkata, Ya, kenapa selama ini tak kupikirkan? Kalau HWL Yongpang dan Siaulim Pai bisa saling menghancurkan, bukankah kita akan menghemat tenaga? Melihat wajah Yong Cheng mulai cerah, Leong Ketoh ikut senang pula. Tuanku, kalau tuanku berkenan, biarlah hamba yang berbicara dengan pendekta-pendekta tua Siaulim si itu, nama tuanku. Baiklah, paman, sahut yang Cheng yakin akan kelihayan dan kehalusan pamannya ini dalam bersilat lidah, sehingga lawan bicaranya sering tidak sadar bahwa mereka sudah masuk perangkap. Terima kasih atas kepercayaan tuanku kepada hamba. Dan ada satu hal lagi pikiran hamba. Katakan, paman, tuanku tidak perlu kecewa karena gagal menuduh Pangeran Intai gara-gara lenyapnya bukti dan saksi. Hamba sudah menemukan sebuah akal. Punggung Yong Cheng bergerak meninggalkan sandaran kursinya, urusan Pangeran Intai inilah yang paling merisaukan pikirannya selama ini. Tuanku, bukankah di Jinghai sedang ada pemberontakan kaum Tai Chin Kau dan HW E Kau? Nah, kirimkan Ni Keng Giau dan pasukannya ke sana untuk menumpas pemberontakan, beri dia Cheng Seciang Kun, Panglima penakluk wilayah barat. Angkatlah Pangeran Intai sebagai pembantu Ni Keng Giau, dengan dalih bahwa Pangeran Intai sudah berpengalaman pernah berperang di Jinghai. Kepada Ni Keng Giau, kita berikan pesan rahasia agar Pangeran Intai diperlakukan seperti Pak Kiong Liong dalam perang di Hak Liong Cheng dulu. Semakin berserilah wajah Yong Cheng, sementara Liong Ketoh berkata lagi, kalau Pangeran Intai gugur di peperangan, tak seorang pun bisa menyalahkan kita. Yang penting, kelak kita sambut pulang jenazahnya dengan upacara kehormatan yang megah, anugerahkan gelar-gelar anumerta, umumkan hari berkabung untuk seluruh wilayah kekaisaran dan sebagainya. Tapi sepucuk duri dalam daging akan hilang dari tubuh kita. Tapi aku sedikit khawatir, paman khawatir soal apa. Ni Keng Giau sekarang makin besar kepala, aku tidak mempercayainya lagi. Jangan-jangan nanti dia malah bersekutu dengan Pangeran Intai untuk berbalik menghantam aku. Tuanku, Ni Keng Giau itu berlagak, tetapi aku yakin dia masih bisa kita pergunakan, setidak-tidaknya untuk kali ini saja. Hamba yakin, hamba kenal betul wataknya. Sesaat lamanya Yang Cheng masih ragu-ragu, namun akhirnya dia mengangguk juga. Rasanya tidak ada jalan lain, tidak ada salahnya coba-coba menyerempet bahaya. Kalau begitu, hamba mohon diri. Hamba harus segera berbicara kepada pendekta-pendekta Siaw Lim Si itu. Katakan kepada kedua paman guruku itu, bahwa aku sedang kurang enak badan dan mewakilkan pembicaraan kepada paman. Hamba paham, tuanku. Hamba pamit silahkan, paman. Kemudian, dengan lihainya Liong Ketoh berbicara dengan Pun Hong HWSO dan Pun Seng HWSO di tempat lainlah katakan, pihak pemerintah harus memenuhi tuntutan persamaan liajat bangsa Han itu dengan care pelahan-lahan, tidak mendadak. Di kemukakannya bahwa keadaan belum aman betul, masih ada golongan-golongan yang menggoncangkan pemerintahan, sebagai buktinya disebut tentang huru hara Jip Goat Pang dan Pek Lian Pai yang belum lama berlalu. HWL Liong Pang disebutnya pula sebagai sarang pemberontak, karena berani melindungi Pak Kiong Liong dan Pangeran Intong, yang malah dijadikan murid ketua HWL Liong Pang. Liong Ketoh juga meyakinkan kedua pendekta tua itu, bahwa Kaisar benar-benar menghargai martabat bangsa Han, buktinya ialah diangkatnya Nikeng Giau sebagai panglima tertinggi. Tetapi untuk mengangkat martabat bangsa Han seperti yang diusulkan pendekta-pendekta Siaul Lim Pai itu, kata Liong Ketoh. Harus sabar, karena situasi politik masih gampang tergoncang. Para pendekta itu akhirnya mengangguk-angguk percaya, dan menyatakan bisa memaklumi. Bahkan, ketika Liong Ketoh memujuk agar pihak Siaul Lim Pai memujuk pihak HWL Liong Pang agar menghentikan sikap menentangnya, Pun Hong dan Pun Seng HWS Shin menyanggupi akan menyumbangkan tenaga, agar ketenangan bisa segera tercapai dan janji Kaisar Yong Cheng bisa segera dipenuhi. Ketika malamnya Liong Ketoh melaporkan hasil pembicaraan itu kepada Yong Cheng, dia dan Yang Cheng sama-sama puas. Sedang pun Hong HWS Yo dan Pun Seng HWS Yo hari itu juga pulang ke Siong San. Dengan hati gembira, karena mereka merasa hampir membebaskan bangsa Han dari diskriminasi, tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya hanfa diperalat oleh Yong Cheng. Keesokan harinya, dihadapan sidang kerajaan, Yang Cheng mengumumkan bahwa pemberontakan di Jinghai sudah gawat. Untuk itu, Ni Keng Giau diangkat menjadi Panglima atas 500 ribu prajurit untuk memadamkan pemberontakan. Dengan alasan bahwa Ni Keng Giau belum pernah bertempur di Jinghai, dan harus didampingi seorang yang sudah berpengalaman, maka ditunjuklah Pangeran Intai untuk ikut berangkat ke Jinghai pula sebagai penasehat perang. Dengan wajah berseri, Ni Keng Giau berlutut menerima perintah itu. Pangeran Intai juga berlutut, namun dengan punggung yang dialiri keringat dingin lah akan berada di tengah-tengah sebuah pasukan besar yang hanya tunduk kepada perintah Ni Keng Giau, padahal Ni Keng Giau adalah orangnya Kaisar Yong Cheng. Pangeran Intai merasa ia bisa berangkat, tapi entah bisa pulang atau tidak. Namun perintah Kaisar tak bisa ditolak. Selain perintah yang diumumkan secara terbuka di hadapan sidang, Yang Cheng Dam diam juga memberi sepucuk surat rahasia kepada Ni Keng Giau, yang kelak hanya boleh dibuka setelah sampai ke garis depan di Jinghai. Kemudian Kim Seng Pa yang sudah lama tidak terpakai, kini ditugaskan lagi. Secara diam-diam dan terpisah, Kim Seng Pa dan Toh Jiat Hang diperintah ikut ke Jinghai untuk mengawasi gerak-gerik Ni Keng Giau dan kalau perlu boleh mengambil tindakan semestinya. Alangkah gembiranya Kim Seng Pa mendapat kepercayaan itu, ia bersumpah akan menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan mulai saat itu ia tidak minum arak lagi. Tetapi dasar Yong Cheng, ia juga kurang mempercayai Kim Seng Pa. Maka disuruhnya lima orang murid Biau Beng Lama untuk ikut pula ke Jinghai, tugasnya, mengawasi Kim Seng Pa dan Toh Jiat Hang, dan dibekali pula pesan kalau perlu boleh mengambil tindakan semestinya. Begitulah, Pangeran Inti diawasi Ni Keng Giau, Ni Keng Giau diawasi Kim Seng Pa diawasi murid-murid Biau Beng Lama, dan murid-murid Biau Beng Lama diawasi entah siapa lagi. Semuanya, kecuali Pangeran Inti, mendapat pesan kalau perlu boleh bertindak semestinya. Setelah suatu hari diadakan upacara sembah yang bendera, Paiki, dan Tian Chiang, pembagian tugas untuk para panglima bawahan, oleh Ni Keng Giau sendiri, berangkatlah pasukan besar itu dengan megahnya menuju Jeng Hai. Di bawah payung kuning keemasan, Yang Cheng menyaksikan berangkatnya pasukan itu dari atas tembok kota. Di sampingnya, adalah Ibu Suri Tek Hai yang ikut menyaksikan, sebab anak kesayangannya, Pangeran Inti, berada dalam barisan itu. Mudah-mudahan kah selamat dan pulang kembali dengan membawa kemenangan seperti dulu, anakku, Ibu Suri Tek Hai berbisik kepada angin. Namun Seng angin membawa bisikannya ke kuping Yang Cheng. Yang Cheng menyeringai sambil berkata, jangan berkecil hati, ibu nda. Kalau adinda inti gugur, pasti jenazahnya akan disambut. Dengan upacara kehormatan dan mendapat gelar-gelar. Kata-kata selanjutnya tidak terdengar lagi oleh Ibu Suri Tek Wai, sebab ia kemudian terkulai ingsan. Para dayang-dayang pengiringnya jadi repot mengusungnya ke atas joli. Tiau Im Hong, salah satu dari dua belas puncak pegunungan busan yang membebentengi Provinsi Sichuan. Aula di markas HWL Yongpang dalam keadaan sunyi dan khidmat, biarpun beribu-ribu anggota HWL Yongpang berjubel-jubel di dalamnya. Asap dupa dan kayu gaharu melingkupi seluruh ruangan, sebuah altar besar penuh sajian sembah yang akan digunakan di ruangan itu. Di situ sedang dilenggarakan upacara sembah yang untuk memperingati arwah anggota-anggota HWL Yongpang yang tewas. Semua kepala tertunduk, mengenang teman-teman yang gugur, terutama Ji Hon Lim yang terbukti kepahlawanannya, biarpun tadinya. Disangka penghianat yang menakluk kepada Yongcheng. Pada saat yang sama, di kaki gunung nampak dua orang pejalan kaki sedang mendaki ke atas. Yang satu adalah Wihai HWSO Silem Ki Tongcu, pemimpin regu bendera biru, yang baru pulang dari perjalanan. Teman seperjalanannya adalah Tia Hau, utusan pangeran inti yang membawa surat untuk ketua HWL Yongpang. Biarpun tubuh Wihai HWSO gemuk seperti gentong, tapi ia melangkah mendaki lareng dengan langkah ringan saja, sedang Tia Hau yang ramping malahan terengah-engah dan mandi keringat. Diam-diam Tia Hau membatin. Orang-orang HWL Yongpang memang hebat-hebat. Jaguan yang setingkat dengan si gendut pemabuk ini entah berapa banyaknya di antara mereka. Setelah dekat dengan bangunan markas HWL Yongpang, hidung mereka mencium bau asap dupa dan bakaran kayu wangi. Ketika itu, tokoh-tokoh HWL Yongpang satu persatu maju ke depan untuk memberi hormat dan menancapkan dupa biting di depan papan abu yang bertuliskan paman nama mereka yang tewas. Ketika tiba giliran Kiong Wanpang yang kini giginya ompong dan kupingnya tulis sebelah, akibat hajaran di penjara Yang Cheng, mendapat giliran menancapkan dupa di depan papan abu bertuliskan nama Ji Hon Lin, tiba-tiba ia menangis. Maklum, ia bersahabat rat dengan Ji Hon Lin, namun ia pernah meludahi muka Ji Hon Lin di taman Chun Hoa di Pak Hia. Kini ia menyesali sikapnya, dan menyesali pula karena tubuh Ji Hon Lin tak bisa dibawa pulang karena dihancurkan oleh Yang Cheng. Tangisan itu segera menular kepada banyak orang HWL Yongpang lainnya. Lalu kesedihan berubah menjadi kemarahan, sumpah serapah mengutuk Yang Cheng mulai terdengar, diselingi tekat untuk menumbangkan si kaisar lalim. Ketika itu, masuklah Wihai Hwesyo dan Tia Hau, yang sempat ikut memberi hormat di depan altar. Tia Hau tercengang ketika diperkenalkan kepada tokoh-tokoh HWL Yongpang, ia mendapati tokoh Lui sebagai tongcu dari Hwiliong Tong, regu naga terbang, regu ke-9 dalam HWL Yongpang yang khusus berlatih untuk pertempuran berkuda. Tia Hau dan tokoh Lui yang sama-sama bekas Jian Hau Tio dalam pasukan Hwiliong Kun itu pun berpelukan. Lalu Tia Hau memberi hormat secara prajurit kepada Pak Kiong Lui, biarpun keduanya sudah sama-sama menjadi orang preman. Tong Lem Hau sendiri menerima surat dari pangeran Inti, namun tidak langsung dibuka di hadapan anak buahnya yang tengah marah itu. Kemudian Tia Hau menanyakan apakah ayahnya, Tia Kong Kong, sudah tiba di Tiau Im Hang atau belum? Ketika dijawab bahwa ayahnya belum tiba ia menjadi cemas. Dengan seekor kuda pinjaman dari HWL Yongpang, ia langsung berangkat kembali ke Pak Hia untuk mencari kabar tentang nasib ayahnya. Dua orang anggau tahwi Liyong Tong diperintahkan Tong Lem Hau untuk menemani perjalanannya. Malam harinya, barulah Tong Lem Hau membaca surat pangeran Inti itu. Di hadapan Pak Kiong Liyong dan tokoh-tokoh tinggi HWL Yongpang yang terbatas jumlahnya, dalam sebuah ruang kecil tertutup. Isi surat hanyalah peringatan pangeran Inti agai HWL Yongpang waspada, karena Kaisar Yongcheng sudah memutuskan untuk menumpas HWL Yongpang. Di bagian akhir suratnya, Inti menitipkan salem buat Pak Kiong Liyong, dan menyatakan minta maaf karena dulu telah mengabaikan nasihat-nasihat Pak Kiong Liyong, dan akibatnya sekarang pangeran Inti harus menjadi burung dalam sangkar di bangsal Lenggoat Kiong. Mendengar bagian akhir surat itu dibacakan, Pak Kiong Liyong menarik nafas sambil berkata, Aku sudah lama memaafkannya. Sementara itu, pangeran Intong sudah mengetpalkan tinjunya dan berkata, Kalau Kakanda Incheng ingin menumpas kita, kita sambut tantangannya. Kita tidak boleh bersikap lemah, bukankah begitu, Su? Beberapa tongcu segera bersuara mendukung pernyataan Intong itu. Tetapi Ketua HW Liyong Pang tak terpengaruh oleh suasana kemarahan itu. Sambil melipat surat dan memasukkan ke kantong bajunya, ia berkata datar, harus dipikirkan masak-masak segala tindakan kita, jangan menuruti kemarahan saja. Perang terbuka memang tidak disukai Tong Lam Hau. Di masa mudanya, ia adalah prajurit yang sudah kenyang melihat kekejaman perang. Karena itu, ia berkata, bukan kita yang mengingini perang, namun kita juga berhak membela diri. Karena itu, aku perintahkan kepada semua anggota, bahwa kita hanya bersikap untuk membela diri, namun ku larang keras siapapun untuk bertindak lancang di luar. Perintahku, apalagi menyerang lebih dulu. Paham? Paham, sahup para tongcu agak kecewa. Sebarkan perintahku kepada setiap anggota. Yang paling kecewa adalah Ento. Sebenarnya dia ingin keributan, supaya ada peluang untuk mewujudkan ambisi pribadinya, yang kelak hasilnya akan dinikmatinya sendiri pula. Tetapi dia pun tidak mau membantah pesan ketuanya sekaligus gurunya itu. Hanya Pak Kiong Leong yang diam-diam setuju dan dapat memahami pendirian ketua HWL Leongpang, sahabatnya sejak masih muda itu. Yang dimusuhi Tong Lem HOU bukan kerajaan mancu, melainkan kelaliman Yongcheng pribadi, karena itulah Tong Lem HOU tetap menghindari pertentangan terbuka dengan pihak kerajaan, kecuali untuk mempertahankan HWL Leongpang. Ibaratnya, Tong Lem HOU ingin mencongkel sebuah batu bata yang rusak dari sebuah tembok, tetapi jangan sampai merusak temboknya. Hari-hari berikutnya, biarpun perintah Tong Lem HOU hanyalah bersiap-siap bertahan tanpa menyerang lebih dulu, tapi suasana di Tiau Im Hang sudah mirip suasana perang. Di mana Nyana nampak anggota-anggota HWL Leongpang berlatih silat dengan giatnya. Semuanya siap menantikan trompet perang yang akan ditiup dari pihak Yang Cheng. Tak terduga, tanda-tanda serangan pihak kerajaan belum terlihat sama sekali, pihak HWL Leongpang malah sudah mendapatkan musuh yang tadinya tidak diduga sama sekali. Xiao Lim Pai, perguruan terkenal yang menjadi sumbernya pendekar-pendekar berbudiluhur, yang selama ini tidak bermusuhan dengan HWL Leongpang. Hari itu ditandai dengan datangnya dua orang berpakaian hitam dan bersabuk biru, tanda anggota HWL Leongpang dari regu bendera biru, pimpinan Hui Hai HWSU. Wajah dan pakaian mereka penuh debu ketika tiba di Tiau Im Hang, sedangkan sikap mereka tegang dan tergesa-gesa. Tiba di hadapan ketua HWL Leongpang, keduanya melapor, Pang Chu, belasan orang anggota kita di kota Ye Upin telah dibunuh orang, berikut semua sanak keluarga mereka. Jumlah korban 89 jiwa, termasuk wanita, orang tua dan anak-anak. Mendengar itu, betapapun sabarnya Tong Lim Hau, ia menjadi marah juga. Ketarat. Tak kusangka Yang Cheng demikian keji turun tandan, sampai wanita dan anak-anak pun dibantai. Kedua anggota HWL Leongpang yang melaporkan itu bertukar pandangan sejenak, lalu salah seorang berkata, Pang Chu, yang membunuh teman-teman kami itu bukanlah orang-orangnya Yang Cheng. Keruan Tong Lim Hau tercengang. Lalu siapa? Para pendeta Siaw Lim Pai? Kali ini Tong Lim Hau benar-benar kaget. Sejak lama dia memang tahu bahwa pihak Siaw Lim Pai berselisih paham dengan HWL Leongpang tentang ahli waris tahta. Namun hubungan selama ini tetap baik, sesepuh Siaw Lim Pai, pun Bu HW Sio, juga tetap menjadi sahabat baik Tong Lim Hau. Tak terduga hari itu mendengar kabar macam itu. Ketika berita pembunuhan di Ye Upin itu terdengar anggota-anggota HWL Leongpang lainnya, kemarahan segera menjalar seperti api di onggokan jerami. Para Tong Chu berbondong-bondong menghadap Tong Lim Hau, di Pelopori Pangeran Intong, minta izin untuk mengambil tindakan balasan ke Siong San. Siaw Lim Pai memihak kakanda Yong Cheng, mentang-mentang kakanda Yong Cheng adalah murid pun Bu HW Sio kata Intong. Perbuatan mereka berarti menantang kita, pantas kalau kita gempur. Namun Tong Lim Hau tidak menuruti usul itu, tidak peduli para Tong Chu menggerutu kecewa. Hari itu juga, ia menyuruh HW Sio, Ko Seng HW Sio serta anaknya sendiri, Tong Gin Yan, untuk menyelidiki ke kota Yun Pinguna mengumpulkan bukti-bukti lebih meyakinkanlah tidak mau gegabah mengambil sikap terhadap Siaw Lim Pai yang merupakan perguruan terhormat. Namun sudah banyak anggota HW Liong Pang yang tak sabar lagi, apalagi karena mereka dihasut oleh Pangeran Intong, rupanya suhu sudah pikun karena usia tua. Bukti sudah jelas, masih mau mencari bukti yang bagaimana lagi? Buang-buang waktu dan tenaga saja. Pang Chu terlalu berhati-hati. Sahut Hai Hai HW Sio yang juga kurang puas. Aku khawatir, kalau kita terlalu hati-hati, nantinya akan terlambat bertindak. Demikianlah, sambil berperanan sebagai seorang murid Yan berbakti terhadap Tong Lam Hau, dan juga bersemangat memberilah HW Liong Pang. Intong juga menyebarkan ketidakpuasan di antara orang-orang HW Liong Pang terhadap kepemimpinan Tong Lam Hau. Tahap pertama rencana Intong berhasil. Anggota-anggota HW Liong Pang mulai banyak yang berkasak kusuk tentang kelambanan bertindak ketua mereka lalu Tong Gin Yan juga disebut-sebut lebih cocok menjadi pertapa. Suci di puncak gunung daripada seorang pejuang HW Liong Pang. Lalu tentang diri Intong, mulai banyak yang menganggap sebagai calon pemimpin masa depan atau pejuang gigih yang rendah hati biarpun berdarah bangsawan dan sanjungan-sanjungan lainnya. Intong puas, la yakin, lambat laun HW Liong Pang akan tergenggam olehnya, dan dijadikan modal pertama untuk memupuk kekuatan lebih lanjut untuk kelak digunakan merebut tahta. Tapi ia menjalankan rencananya dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa, setahap demi setahap. Kalau rencanaku berhasil, 10 tahun lagi pun belum terlambat, pikirnya. Menjadi kaisar pada usia 50 tahun rasanya tidaklah terlalu lambat. Beberapa hari kemudian Tong Gin Yan, Hou Sehiong, dan Koseng HW S.Y. dalang dari Ye Upin untuk melaporkan penyelidikan mereka. Di hadapan ketua HW Liong Pang dan para Tong Chu, Tong Gin Yan berkata, Ayah, menurut, Beberapa saksi yang lolos dari pembantaian para pembunuh itu tidak berjubah pendekta melainkan berpakaian hitam dan berkedok muka. Tapi kelihatan mereka berkepala gundul, dan semuanya bersenjata toya yang dimainkan dalam Hok Motung Hoat, silat toya penakluk iblis. Tong Lem Hao mengerutkan alis, ia masih ragu-ragu orang Siaw Lim Pai melakukan perbuatan terkutuk itu. Sekedar kepala gundul dan permainan silat Lok Mo Lang Hoat rasanya bukan bukti yang terlalu meyakinkan. Sebaliknya buat He Ki Tong Chu, kepala regu bendera hitam, Oh Kian Keng yang berjulukan Song Bun Siaw, Seruling berkabung, hal itu sudah sangat meyakinkan. Suaranya kalem namun nyata menahan kemarahan, kepala gundul dan memainkan Hok Motung Hoat. Tuduhan ini memberatkan Siaw Lim Pai. Kita harus segera bertindak, jangan sampai lebih dulu diperteli dengan licik oleh pihak Siaw Lim Pai. Jai Ka Itong Chu, kepala regu bendera coklat, Sumah Hang yang berjulukan Hui Hek Miao, Kucing Hitam Terbang, lalu menyambung biasanya para sesepuh Siaw Lim Pai bersikap adil, namun dalam urusan-urusan yang tidak menyangkut murid-murid mereka sendiri. Kalau sudah menyangkut orang-orang sendiri, mana bisa bersikap adil lagi? Mereka pasti dendam, karena Saudara Jin Hong Lim berusaha membunuh Yong Cheng, murid harapan mereka, Ciki Tong Chu, kepala regu bendera ungu, Lukan San yang bertubuh tinggi besar dan berjuluk Hui Laset, raksasa terbang, itu pun berseru kepada Oh Kian Keng, Saudara Oh. Agaknya serulingmu harus dibunyikan lagi, memaak Oh Kian Keng punya kebiasaan. Kalau hendak membunuh musuh dia lebih dulu memperdengarkan lagu pengantar arwah dengan serulingnya itu. Itulah asal mula julukannya sebagai Song Bun Siaw. Sementara itu, Bong Lam Hao tidak membiarkan anak buahnya menjadi kacau karena mengemukakan pendapat sendiri. Sendirilah mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam, dan suasana menjadi sunyi seketika. Dengar perintahku, jangan bertindak sembarangan sehingga menimbulkan banjir darah dunia persilatan. Sadarilah bahwa Awe Liong Pang punya banyak teman, begitu juga Siaw Lim Pai, kalau keduanya bentroh, akan banyak korban yang menumpahkan darahnya dengan sia-sia. Jadi, kita biarkan orang-orang kita digorok iliharnya begitu saja, suhu tanya Entong dengan berani, karena merasa akan mendapat banyak dukungan dari para Tong Chu. Kita harus membalas kata Huihae HWSO, didukung para Tong Chu lainnya. Kita akan bertindak, tetapi persoalannya harus jelas lebih dulu suara ketua HWL Liong Pang mahgatasi suara ribut. Besok, aku sendiri akan berangkat ke Siong San untuk menemui punbu HWSO, minta agar dia menindak murid-murid Siaw Lim Pai yang melakukan kekejaman di Ye Upin. Aku percaya, Siaw Lim Pai, sebagai perguruan tua yang masih memiliki peraturan keras atas murid-muridnya yang menyeleweng. Suhu, itu hanya membuang-buang waktu, bantah L.N. Tong. Seperti kata Saudara Sumahang tadi, Siaw Lim Pai sulit diharapkan bertindak adil, sebab Yong Cheng adalah muridnya, mereka akan menutup mata apakah kakanda Yong Cheng seorang jahat atau seorang baik. Intong, buang waktu atau tidak, aku tetap harus berbicara baik-baik lebih dulu dengan pun Bu HWSO, Sahut Tong Lam HAU tegas. Ini keputusananku. Bubarlah kalian. Para Tong Chu dengan rasa kesal dalam hati. Kita harus bersabar sampai kapan gerut tu. Lu Kan San setelah tiba di luar ruangan. Kita tunggu hasil pembicaraan Pang Chu dengan pun Bu HWSO, kata Siang Koan Long meredakan ketidaksabaran rekan-rekannya. Lagi pula, musuh kita yang sebenarnya adalah Yong Cheng, bukan Siu Lin Pai. Tapi sekarang Yang Cheng dan Siu Lin Pai adalah sama, Oh Kian Keng bersungut-sungut. Karena Siu Ii Mpai membabi buta memela muridnya tanpa pandang benar atau salah. Sungguh sayang keharuman nama Siu Lin Pai selama ratusan tahun lebih dinodai oleh angkatan yang sekarang. Meskipun gerutuan dan ketidaksabaran menjalar di mana-mana, tetapi orang-orang HWL Yong Pang tetap mematuhi pesan ketua mereka untuk tidak bertindak di luar perintah. Keesokan harinya, semua Tong Chu berkumpul di depan pintu gerbang untuk mengantarkan keberangkatan Tong Lem HOU ke Syong San yang akan ditemani Pak Kiong Leong. Dua ekor kuda sudah disiapkan untuk menunjukkan diri sebagai murid yang baik. Entong memberi hormat kepada Tong Lem HOU sambil berkata, selamat jalan, suhu. Mudah-mudahan perjalanan suhu dan paman Pak Kiong membuahkan hasil yang baik. Sesaat Pak Kiong Leong menatap tajam ke arah Entong. Bekas general yang hampir seumur hidupnya di pusat kekuasaan itu tahu, bahwa Entong adalah sumber dari segala gerutu dan ketidakpuasan yang semakin menghebat di antara anggota HWL Leongpang. Entong lah metu air dari arus bawah tanah yang tidak puas kepada ketua HWL Leongpang, dan Pak Kiong Leong tahu apa tujuan Entong berbuat demikian. Pak Kiong Leong juga sadar, selama Tong Lem HWL Leongpang pergi, itu akan merupakan kesempatan terbaik bagi Entong untuk lebih mempengaruhi anggota-anggota HWL Leongpang agar semakin menentang ketua mereka sendiri. Namun Pak Kiong Leong takkan membiarkan itu terjadi. Karena itu, Pak Kiong Leong tiba-tiba berkata kepada Tong Lem HW, AHAW, sebagai seorang tokoh persilatan terkenal, kau belum mengumumkan bahwa kau telah menerima seorang murid. Bagaimana kalau kali ini kita ajak pangeran Entong ke Siongan untuk diperkenalkan kepada tokoh-tokoh Siaulimai agar pergaulannya bertambah luas? Keruan Entong kaget mendengar itu, apakah pamannya itu sudah dapat membaca isi hatinya? Buru-buru ia menjawab dengan tergagap-gagap, jangan paman, ilmuku masih terlalu rendah untuk diperkenalkan dengan tokoh-tokoh besar itu. Aku khawatir malah akan merusak nama baik Suhu dan Hwe Liong Pang. Pangeran tidak usah berpikir sejauh itu, kata Pak Kiong Liong sambil tertawa. Ikut sajalah, pangeran. Pangeran takkan mendapat pengalaman berharga kalau terus mengeram di Tiaw Im Hang ini. Bukankah begitu, Ahau? Dengan ketajaman perasaannya, samar-samar Tong Lem Hau merasa bahwa Pak Kiong Liong menyembunyikan maksud tertentu dibalik kata-katanya itu, tapi entah maksud apa. Benar, kau ikut kami, Intong, akhirnya Tong Lem Hau berkata kepada muridnya. Dan kepada seorang anggota Hwe Liong Pang, ia berkata, sediakan satu kuda lagi. Intong jadi kebingungan mencari alasan penolakan, lah tidak mau kehilangan peluang emas untuk memperkuat pengaruhnya sendiri. Dan melemahkan pengaruh Ketua Hwe Liong Pang tengah dia kebingungan, seekor kuda lagi sudah dituntun keluar oleh anggota Hwe Liong Pang tadi. Namun ia masih mencoba untuk mengelak juga, kalau aku harus ikut, tentu Suhu dan Paman Pak Kiong Liong akan menunggu lama karena aku belum berkemas kemas sama sekali. Lebih baik aku tidak. Tapi Pak Liong terus menyudutkannya tak kenal beberapa lembar pakaian. Cepatlah pangeran berkemas. Akhirnya sadarlah entong bahwa Pak Kiong Liong sudah mencurigainya. Kalau terus menolak, pasti pamannya itu akan semakin curiga. Dalam hati dia mengutuk, tapi wajahnya pura-pura gembira sambil berkata, kalau begitu baiklah. Terima kasih untuk kesempatan bagus ini. Harap Suhu dan Paman menunggu sebentar, aku akan berkemas-kemas. Orang-orang HWL Liong menjadi heran melihat itong yang salah tingkah itu. Mulutnya mengecapkan terima kasih untuk kesempatan bagus, namun mukanya kok seperti pesakitan yang sedang digiring ke tiang gantungan. Sementara Pak Kiong Liong pun mengeluh dalam hatinya, tadinya aku kira dia sudah jera dengan ambisinya yang berlebihan, setelah ia mendekam dua tahun di penjaranya Yang Cheng. Ternyata nafsunya untuk merebut tahta belum juga padam. Aku harus memberinya peringatan-peringatan halus, agar ia membuang jauh-jauh pikiran sesatnya itu. Setelah Entong keluar kembali dengan bungkusan bekalnya, dan ketiganya naik di atas kuda, tiba-tiba Pak Kiong Liong berkata lagi, Ahau, tidakkah kau akan meninggalkan pesan-pesan kepada Yanji atau Aeng? Sahut Tong Lianm Hau, kemarin malam sudah kubicarakan. Yanjin, anak Yan, akan memimpin HWL Liong Pang selama aku pergi. Dalam mengambil keputusan-keputusan penting, ia harus berunding dengan para Hiyang Chu dan Tong Chu. Baiklah, aku pun ingin berpesan kepadanya, lalu Pak Kiong Liong melamai kepada menantunya itu untuk menyuruhnya mendekat. Suara Pak Kiong Liong sengaja agak dikeraskan supaya terdengar oleh Ntong Yanji selama memimpin HWL Liong Pang, kau harus hati-hati. Yang berbahaya bukanlah golok atau tombak yang menyerang dari depan, tetapi apakah itu gak kau ayah mertua? Ketika itu Ntong sedang melirik ke arah Pak Kiong Liong dan Pak Kiong Liong juga meliriknya sambil berkata kepada Tong Ginian desas-desus dan bisikan menghasut yang disebarkan secara pengecut, si penyebar hasutan itu ingin memanfaatkan orang banyak bagi kepentingan pribadinya. Paham? Tong Ginian terkejut, paham maksudnya, namun tidak tahu ditujukan kepada siapa sentilan itu. Tapi ia menjawab juga, paham, gak kau, aku akan berhati-hati. Yang berkeringat dingin mendengar tanya-jawab itu tentu saja L.N. Tong sendiri, lah sadar bahwa pamannya masih memberi peringatan halus kepadanya, belum sampai peringatan kasar. Agaknya Seng Paman masih ingin memberinya kesempatan untuk mengubah pikirannya. Bukannya berubah pikiran, L.N. Tong diam-diam malah berkata dalam hati, awas, kau setan tua. Tunggulah ajalmu. Kemudian ketiga orang itu pun berangkat meninggalkan Tiau Im Hong. Di lereng gunung, Tong Ginian menatap kepergian ayahnya itu dengan firasat kurang enak. Semacam perasaan bahwa ia takkan lagi melihat ayahnya. Ah, aku rupanya terlalu dipengaruhi suasana tegang belakangan ini, aku terlalu berpikir yang buruk-buruk ia mencoba menghibur hatinya sendiri. Dengan latihannya yang tekun selama ini, ayah boleh dianggap sulit ada tandingannya lagi di dunia persilatan. Bahkan Gakou dan Kim sengparasanya juga masih setingkat di bawahnya. Ayah takkan gampang dicelakai orang. Mati-matian Tong Ginian memerangi perasaan itu. Namun, beratus-ratus kali ia mengantar ayahnya berpergian, perasaan macam itu belum pernah muncul di hatinya. Sementara itu, di kejauhan, Tong Lem Haol berkata kepada kedua teman seperjalanannya, sebaiknya kita sekali lagi periksa ke kota Yeupin. Mungkin ada jejak para pembunuh yang terlewati tidak diperiksa oleh Yan Jin dan kedua Yang Chu. Tanda Bintang Pun Hong HWSU, Pun Seng HWSU, serta lima pendekta angkatan di bawah mereka yang namanya memakai huruf Chi juga meninggalkan Siong San untuk menuju Tiau Im Hong. Mereka hendak memenuhi permintaan Yong Ceng lewat Leong Ketoh, agar pihak Siong Lim Si segera membujuk HWL Leong Pang agar segera menghentikan pengacauan supaya Yang Cheng dapat segera memenuhi janji menghapuskan diskriminasi terhadap bangsa Hon. Ketikapun Hong HWSU melangkah sampai ke pinggang gunung, tiba-tiba dia pun digerakkan oleh perasaan aneh, dan tanpa sadar ia menghentikan langkahnya untuk menengok ke belakang. Dipandangnya wihara Siong Lim yang megah itu, tenang dilingkari pohon-pohon cemara yang melambai-lambai. Namun pun Hong HWSU dijalari perasaan aneh, seakan itulah saat terakhir ia bisa melihat kuil itu. Melihat sikap kakak seperguruannya yang agak aneh, pun Seng HWSU yang bertubuh tinggi besar dan berwajah hitam itu merasa heran, lalu bertanya, kenapa, Suheng? Dari tadi Suheng berkali-kali menengok ke belakang. Adakah sesuatu yang kelupaan dibawa, Suheng? Sahut pun Hong HWSU terus terang, aku punya firasat, seakan-akan kepergianku kali ini. Takkan dapat lagi melihat kuil kita yang tercinta. Baikpun Seng HWSU maupun lima pendeta lainnya terkesiap mendengarnya. Mereka tahu betapa tajam pengamatan batin pun Hong HWSU, sehingga kalau sampai berkata demikian, tentu getaran batinnya itu bukan sekedar perasaan sambil lalu. Suheng, benarkah itu tanya pun Seng HWSU dengan wajah berduka. Pun Hong HWSU tertawa melihat wajah duka dari teman-teman seperjalanannya itu. Kenapa kalian bersikap seperti orang-orang yang belum memahami agama saja? Masih terbelenggu ikatan-ikatan duniawi? Kalau aku segera dibebaskan dari dunia ini, seharusnya kalian mengucapkan selamat kepada aku. Pun Seng HWSU dan lima pendekta lainnya bersama-sama merangkap tangan sambil menggumamkan Omi Tohut, tanpa diucapkan pun mereka sama-sama menafsirkan bahwa firasat Pun Hong HWSU itu cuma berarti satu MACAM, yaitu Pun Hong HWSU akan gugur atau meninggal wajar dalam perjalanan itu. Begitu besar kecintaan pendekta-pendekta itu terhadap kuil tempat mereka menuntut ilmu silat dan ilmu agama, sehingga ia hanya berani membayangkan kehancuran jiwa raga sendiri, namun tidak berani membayangkan kehancuran Siaulim Si. Itulah sebabnya mereka hanya punya satu tafsiran atas firasat Pun Hong HWSU itu. Begitulah, mereka melanjutkan perjalanan ke Tiau Im Hang dengan berbekal perasaan macam itu. Mereka membayangkan, di Tiau Im Hang mereka takkan disambut dengan senyum ramah, melainkan dengan ribuan ujung senjata, dan barangkali saat itulah firasat pun Hong HWSU akan menjadi kenyataan. Perjalanan lancar dan pada hari yang kesekian, mereka masuk kota Yeupin. Di pintu gerbang kota Yeupin yang ramai, rombongan Siaulim Si itu berpapasan dengan sekelompok orang berpakaian pendeta pula, berkepala gundul dan memanggul toya. Namun, anehnya, di kepala mereka tidak ada sembilan titik bekas sulutan dupa, seperti para HWSU umumnya. Ketika berpapasan dengan pendeta-pendeta Siaulim Pai, orang-orang itu memberi hormat dengan gugup dan tergesa-gesa, lalu bergegas keluar kota. Pun Hong HWSU dan rombongannya tidak terlalu menggubris orang-orang itu. Yang pentingnya harus segera sampai di Tiaulim Hang untuk berunding dengan pihak HWSU membujuk supaya mereka meninggalkan politik menentang Kaisar. Di dalam kota Yeupin, rombongan pun Hong HWSU berhasil mendapatkan tempat bermalam di sebuah kuil milik Gobi Pai. Selain seagama, orang-orang Gobi Pai juga sealiran silat dengan orang-orang Siaulim Pai, sama-sama berasal dari Tatmo Cheo Su. Karena itu, Buteng HWSU, pemimpin wihara itu, dengan gembira menyambut tujuh tamunya dari Siaulim Pai itu. Malam harinya, ketika pun Hong HWSU berbincang-bincang berdua saja dengan Bu. Teng HWSU di ruangan belakang, Bu Teng HWSU berkata, Susiok aku merasa agak heran bahwa belakangan ini kota Yeupin yang kecil ini tiba-tiba banyak dikunjungi para suheng dari Siaulim Pai. Pun Hong HWSU merasa heran. Rasanya, kami tidak memerintahkan rombongan lain, hanya kami bertujuh inilah yang sedang melakukan perjalanan ke Tiau Im Hong. Apakah benar ada rombongan lain dari kuil kami? Susiok, beberapa hari yang lalu di kota ini muncul sekelompok pendeta yang mengaku dari Siaulim Si. Anehnya mereka tidak berkunjung kemari, padahal mereka seharusnya mengenal aku sebab selama ini Siaulim Pai dan Godi Pai bersahabat baik. Mereka malah menginap kota yang yang Buteng HWSU bimbang melanjutkan kata-katanya, khawatir akan menyinggung saudara-saudara seagama dari Siaulim Pai. Tapi Pun Hong HWSU mendesak, ada yang nampak kurang beres? Katakan saja terus terang. Malam harinya, ketika Pun Hong HWSU berbincang-bincang berdua saja dengan Buteng HWSU di ruangan belakang Buteng HWSU berkata, Siusyok, aku merasa agak heran bahwa belakangan ini kota Yeupin yang kecil ini tiba-tiba banyak dikunjungi para suhong dari Siaulim Pai. Terpaksa Buteng HWSU melanjutkan keterangnya, aku mohon maaf kalau keteranganku menyinggung pihak Siaulim Pai. Penginapan Beng Anlu terkenal dengan perempuan-perempuan penghiburnya yang cantik-cantik, kabarnya pandai melayani lelaki. Sengaja Buteng HWSU memberi tekanan pada kata-kata kabarnya itu, sebab kalau tidak, ia khawatir ditanyai oleh Pun Hong HWSU, kenapa kau tahu? Apa pernah kesana? Sementara Buteng HWSU berkata terus, dan maaf sekali lagi, Siusyok, mereka berkelakuan tidak seperti pendeta, makan makanan HWSU dengan lahap, menenggak arak. Alis Pun Hong HWSU berkerut, lalu ingat sekelompok pendeta yang tadi berpapasan dengan rombongannya di dekat pintu gerbang kota. Apakah di ubun-ubun mereka tidak ada sembilan bekas sulutan dupa? Bagaimana Siusyok sudah mengetahuinya secara ringkas pun Hong HWSU bercerita tentang rombongan yang ditemui tadi. Sementara perasaannya mulai tidak enak, para pendeta gadungan itu tentunya telah melakukan bukan sesuatu yang baik. Sedangkan Buteng HWSU tidak memberi keterangan setengah-setengah, lalu malam harinya terjadilah peristiwa hebat. Para pendeta itu menyerbu markas cabang HWL Yongpang di kota ini dan menumpas 89 jiwa orang HWL Yongpang beserta seluruh anggota keluarga mereka. Kali inipun Hong HWSU bukan cuma mengerutkan alis, melainkan tubuhnya sampai bergetar karena goncangan perasaannya. Itu bukan soal ringan, bisa membuka permusuh terbuka dengan pihak HWL Yongpang yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang akan mengail di air yang keruh. Atas peristiwa itu, apakah ada tindakan dari markas pusat HWL Yongpang di Tiawim Hong? Mereka mengirim tiga orang penyelidik, salah satu di antaranya malahan putra Tongpang Chu sendiri. Rupanya pihak HWL Yongpang tidak mau gegabah ambil tindakan. Tapi patut disayangkan. bagaimana? Para penyelidik HWL Yongpang itu agaknya juga berkesimpulan bahwa pihak Siawim Pe patut dicurigai. Sampai hari ini memang belum ada tindakan lain lagi. Tapi entah bagaimana sikap ketua HWL Yongpang kalau mendengar laporan mereka? Ini pasti didalangi pihak ketiga yang tidak ingin melihat terwujudnya perdamaian, gerampun Hong HW Sio. Dalam keadaan marah seperti itu ia tidak nampak seperti seorang pendeta, melainkan sekedar seorang lelaki tua berkepala gundul dan berjubah abu-abu. Ini pasti ulang orang-orang Pangeran Inte yang khawatir kalau sampai HWL Yongpang terbujuk untuk berdamai dengan pemerintah kerajaan. Pihak Pangeran Inte khawatir kehilangan pendukung yang kuat. Sampai detik itu pun pun Hong HW Sio tetap tidak berpasangka sedikit pun kepada Yongcheng sebaliknya malah menimpakan kesalahan kepunda Pangeran Inte. Tidak mungkin Yongcheng pikirnya. Bukankah malah Yongcheng yang menyuruhnya ke Tiau Im Hang karena katanya rindu perdamaian? Dalam anggapan pun Hong HW Sio, alangkah mulianya hati Yongcheng dan alangkah busuknya hati Pangeran Inte yang terus berusaha mendongkel-dongkel kedudukan kakandanya. Selelah mendengar penjelasan Bu Teng Hw Sio, malam itu juga dibangunkannya pun Seng Hw Sio untuk merundingkan hal itu. Memang gawat kalau perundingan sampai gagal karena pihak HW Liong Pang mencurigai Sio Lin Pai. Akhirnya diputuskan, pun Hong Hw Sio dan lima pendekta muda angkatan si akan tetap ke Tiau Im Hong, sedangkan pun Seng Hw Sio sendirian akan mencoba mengejar begundal-begundalin T tadi untuk ditangkap dan dibawa ke Tiau Im Hang sebagai bukti bahwa Sio Lin Pai tidak bersalah. Biarpun seorang pendeta pun Seng Hw Sio berwatak tidak sabaran. Maka malam itu juga dia keluar dari kota Ye Upin mengejar orang-orang yang seolah menyamar sebagai pendeta-pendeta Sio Lim Si untuk membunuhi orang-orang HW Liong Pang. Malam sudah larut. Kewil pimpinan Buteng Hw Sio itu pun sudah sama sunyinya dengan bagian-bagian kota yang lain. Di kamarnya, Pun Hong Hw Sio tengah duduk bersila untuk menenangkan pikirannya yang bergolak. Belum lagi ketenangan diperolehnya, kupingnya yang tajam tiba-tiba menangkap suara kaki yang amat ringan di atas genteng. Itulah tanda bahwa yang datang bukanlah tokoh sembarangan. Ketika pendeta tua itu mempertajam lagi pendengarannya, terdengar pula suara kibaran baju dari orang-orang yang melompati tembok masuk ke dalam kuil. Pun Hong Hw Sio mengurai duduknya dan membatin, hem, kalau bukan begundal-begundal pangeran inti yang licik, pastilah orang-orang HW Liong Pang yang salah paham. Ketika itulah pintu kamarnya diketuk perlahan dari luar, dan suara lirih buteng Hw Sio memanggil-manggil Susiok! Susiok! Pun Hong Hw Sio turun dari pembaringan dan membukakan pintu. Dilihatnya buteng Hw Sio dengan wajah tegang sudah membawa pedang yang masih dalam sarungnya. Susiok, ada tamu-tamu tidak diundang aku sudah mendengar langkah mereka di atas genteng. Aku menyesal bahwa kedatangan kami kemarin telah melibatkanmu dalam urusan ini. Jangan berkata demikian, Susiok! Sio Lim Pai Gobi Pai berasai dari satu sumber, boleh dikata saudara seperguruan. Kita wajib bahu-membahu dalam semua persoalan. Sementara itu, pintu di kamar sebelah juga telah terbuka. Lima orang pendekta Sio Lim Si. Huruf C telah keluar semua dengan membawa Toya masing-masing. Pun Hong Hw Sio lalu berpesan kepada mereka, barangkali yang datang ini hanyalah orang-orang Hw Liong Pang yang salah paham. Kita akan temui mereka dan coba menjelaskannya, mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Kalau terpaksa bertempur hanyalah kalau mempertahankan diri. Mengerti? Mengerti, Susiok, Sahut C Sian Hw Sio, yang usianya paling tua dari lima pendekta angkatan C itu. Sementara itu, dari luar ruangan itu terdengar teriakan, Hi, para keledai gundul dari Sio Lim Si. Keluarlah untuk mempertanggungjawabkan kekejaman kalian atas saudara-saudara kami. Sebutan keledai gundul itu amat kurang ajar. Pun Hong Hw Sio adalah sesepuh yang amat dihormati, bukan di lingkungan Sio Lim Pai saja, tapi juga di dunia persilatan. Ketua Hw Liong Pang sendiri pun takkan berani memanggil keledai gundul terhadap Pun Hong Hw Sio, betapapun marahnya. Namun Pun Hong Hw Sio sendiri cukup tenang, kendalikan kemarahan kalian. Wajar kalau mereka marah, karena teman-teman mereka terbunuh. Tapi itu bukan perbuatan kita. Itulah yang harus kita jelaskan kepada mereka. Kalau begitu bertemu kita langsung mengangkat senjata, bagaimana kita bisa menjelaskan? Ayo kita temui mereka. Diiringi Bu Teng Hw Sio dan lima pendepta angkatan penci, Pun Hong Hw Sio melangkah ke arah teriakan di halaman belakang tadi. Ternyata orang-orang berseragam Hwe I Ong Pang yang datang ke kuil itu cukup banyak. Hanya saja, di antara mereka tidak kelihatan ketua Hwe I Ong Pang atau wanak dan menantunya. Pun Hong Hw Sio memberi hormat lebih dulu dengan telapak tangan dirangkap di depan dada, saudara-saudara, rupanya kalian sudah termakan adu domba oleh pihak ketiga yang tidak mau melihat Sio Lim Pai dan Hwe I Ong Pang hidup rukun. Saudara-saudara kami persilahkan mengendalikan emosi, marilah kita duduk di dalam untuk berbicara sebagai sahabat-sahabat lama. Seorang Hwe I Ong Pang yang bertubuh tinggi besar dan membawa tombak panjang, menjawab, tidak perlu penjelasan apapun, keledai gundul. 89 teman kami sudah menjadi korban kebiadaban kalian, dan kalian masih hendak mengingkari tanggung jawab? Aku Ciki Tong julukan san yang bergelar Hwe I Oset, malam ini bersumpah untuk menggelindingkan kepala-kepala kalian. Mendengar pihaknya berulang kali dimaki keledai gundul, diam-diam pun Hong Hwe Sio merasa orang-orang Hwe I Ong Pang ini agak keterlaluan juga. Namun sebisa-bisanya ia masih menyabarkan diri, kalau kami benar-benar terbukti bersalah, kami bersedia dihukum. Tapi biarkan aku lebih dulu bicara dengan ketua kalian untuk menjernihkan persoalan. Lu Kan San menghantamkan tangkai tombaknya ke tanah, sehingga U Bin Reta dan De Bu mengepul. Kau pasti hanya hendak merayu Pang Cu agar mendapat belas kasihannya? Tidak bisa. Teman-teman, kita bereskan pendeta-pendeta munafik ini demi kejayaan Hwe I Ong Pang kita. Orang-orang itu segera menghunus senjata masing-masing, dan tanpa banyak bicara lagi langsung menyerbu kepada para pendeta Siao Lim Pai, termasuk Bu Teng Hwe Sio yang mereka kira dari Siao Lim Pai juga. Lu Kan San sendiri langsung menusukan tombaknya ke arah leher Pun Hong Hwe Sio dengan gerakan Jiao Humiloh, tukang kayu menanyakan jalan. Ternyata ia dengan beraninya telah memilih Pun Hong Hwe Sio sebagai lawan dalam pertarungan satu lawan satu. Pun Hong Hwe Sio bukan orang sombong yang menganggap ilmunya sendiri terlalu tinggi dan memandang rendah ilmu orang lain. Tapi ia heran juga melihat keberanian orang itu. Pikirnya, apakah Tong Lame Hwe U tidak pernah menceritakan kepada anak buahnya tentang siapa saja tokoh-tokoh Siao Lim Si. Tetapi serangan tombak itu mengejutkannya. Cepat, kuat, tepat dan mengandung gerak tipu lanjutan yang berbahaya. Pun Hong Hwe Sio mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengibas leher tombak, biarpun lengan bajunya hanya barang ringan, ia yakin dengan tenaga dalamnya akan bisa membuat tombak itu terpental ke samping. Tak terduga, arah tombak hanya berubah sedikit. Malah lengan baju Pun Hong Hwe Sio terkoyak sedikit. Bahkan tombak itu kemudian diputar untuk ditusukan lagi ke pinggang dengan kekuatan dan kecepatan yang sama. Hebat pikir Pun Hong Hwe Sio. Aku tidak boleh memandang terlalu remeh kepada orang ini. Dengan gerak Kong Jok Kai Peng, merak membuka sayap, telapak tangan Pun Hong Hwe Sio membabat ke tangkai tombak, tangan lainnya dengan tipu Kim Lyong Tem Jio, naga. Lu Kan San sendiri langsung menusukan tombaknya ke arah leher Pun Hong Hwe Sio dengan gerakan Jio Humiloh, tukang kayu menanyakan jalan. Emas mengulur kuku untuk mencengkeram ke urat nadi di lengan lawannya sambil sedikit mendoyongkan badan ke depan. Tangkas sekali Lu Kan San mundur berputar, sehingga semua gerak Pun Hong Hwe Sio menemui tempat kosong. Sambil membelakangi lawannya, Lu Kan San menyapukan tangkai tombaknya dari bawah ketiak kesepasang dengkul Pun Hong Hwe Sio. Itulah jurus Leong Leng Hang Bu, Naga Melingkar, Burung Hang Menari, jurus ilmu tombak tingkat tinggi. Luar biasa Desis Pun Hong Hwe Sio sambil melompat mundur karena dengkulnya hampir menjadi korban. Kalau seorang tongcu Hwe Leong Pang sehebat ini, dan semua tongcu lainnya juga setingkat ilmunya dengannya. Hwe Leong Pang patut disebut Pang terkuat di dunia persilatan. Keseimbangan pertempuran itu memang mengherankan orang-orang di pihak Sio Iie Mpai. Mungkinkah seorang tongcu Hwe Leong Pang saja bisa bertanding hampir seimbang dengan Pun Hong Hwe Sio yang ilmunya. Nomor dua di Sio Lim Pai. Sulit diterima, tapi kenyataannya demikian. Barulah ketika Pun Hong Hwe Sio bersilat sungguh-sungguh dengan lohon Kun Huat, Lu Kan San tampak terdesak. Namun masih tetap nampak kelihatan ilmu tombaknya. Bayangan tangan pun Hong Hwe Sio memenuhi gelanggang, debu dan daun kering di halaman nyihara itu sampai terangkat naik oleh desi rangin pukulannya yang hebat. Sedang Lu Kan San dengan gigih memutar tombaknya seperti baling-baling dihembus prahara, ujung tombak dan pangkal tombak sama berbahayanya, bahkan kakinya sering menendang juga. Namun ia semakin terdesak juga. Seorang Hwe Leong Pang lainnya, mencabut seruling besi yang terselip di pinggangnya, lalu melompat mendekati Lu Kan San sambil berseru, saudara Lu kita hadapi bersama keledai gundul ini. Mendengar orang itu memanggil Lu Kan San dengan saudara Lu, panggilan sederajat. Setidaknya ia seorang tongcu juga, dan kepandainya mungkin setingkat pula dengan Lu Kan San tetapi Cixian Hwe Sio, keponakan murid Pun Hong Hwe Sio, takkan membiarkan paman gurunya dikeroyok, maka Cixian Hwe Sio nekat menghadang dengan Toyanya. Toya itu dengan juru Soh Leong Boan Jiu, nagah hitam melilit pohon, menyerampang ke pinggang orang bersenjata seruling itu. Karena Cixian Hwe Sio yakin bahwa lawannya tentu selih Ai Lu Kan San, maka sekali bergerak ia tidak tanggung-tanggung mengerahkan seluruh kekuatannya, sehingga Toya itu seolah menghembuskan badai. Cixian Hwe Sio mengira lawannya adalah Oh Kian Keng, Bong Chu Hwe Leong Pang yang dijuluki seruling berkabung. Oh Kian Keng menangkiskan serulingnya, dan terjadilah hal yang mengejutkan. Mengejutkan bukan karena lihainya orang berseruling itu, melainkan justru karena lemahnya. Serulingnya terpental tinggi ke udara, sedang tubuhnya terhuyung dengan muka pucat. Ketika Cixian Hwe Sio tambahkan lagi sebuah tendangan, si seruling besi itu langsung pingsan tidak bangun lagi. Hanya butuh dua gebrakan untuk menjatuhkan orang itu, padahal tadinya Cixian Hwe Sio sudah mengira dirinya akan bertempur lama dan berat. Kemenangan yang terlalu cepat itu malah membuat Cixian Hwe Sio terlongong-longong heran. Kenapa kepandayan para Tong Chu Hwe Liong Pang begitu tidak merata? Ada Lukan San yang sanggup memaksa pun Hong Hwe Sio memeras keringat, ada juga si orang berseruling yang roboh dalam dua gebrakan oleh Cixian Hwe Sio yang kepandayanya jelas jauh di bawah paman gurunya. Apakah orang semacam ketua Hwe Liong Pang bisa keliru memilih orang untuk dijadikan Tong Chu pikirnya tak habis heran. Sementara itu, seorang Hwe Liong Pang bersenjata tiap kuai, tongkat melengkung dan tajam, telah membantu Lukan San menghadapi. Desakan pun Hong Hwe Sio. Kabarnya tidak satu pun Tong Chu Hwe Liong Pang bersenjata macam itu, jadi dapat disimpulkan bahwa orang itu cuma anggota biasa. Tak terduga si anggota biasa ini malah bertempur lebih hebat dari orang berseruling tadi, dan bersama-sama Lukan San dia berhasil mendesak pun Hong Hwe Sio. Kekacauan tingkat ilmu di pihak lawan, membuat pihak Sio Lim Pai kebingungan menentukan lawan. Yang dikira Tong Chu ternyata kepandainya malah rendah, yang disangka anggota biasa malah berkelahi dengan gesit sekali. Bingung atau tidak bingung, pertempuran berjalan terus. Pihak Sio Lim Pai harus siap menghadapi lawan siapapun yang masuk ke arna. Melihat pun Hong Hwe Sio terdersak, Bu Teng Hwe Sio bermaksud membantu. Sambil menghunus pedangnya, dia melangkah ke gelanggang dan bermaksud mengambil lawan pun Hong Hwe Sio yang bersenjata tiat kuei. Selain pedangnya, sarung pedang Bu Teng Hwe Sio juga merupakan senjata tersendiri, sebab terbuat dari besi tebal yang bisa digunakan sebagai tongkat. Tapi dua orang Hwe L Yong Pang segera menghadang Bu Teng Hwe Sio, keduanya bersenjata masing-masing sepasang, sehingga Bu Teng Hwe Sio harus menghadapi empat senjata. Yang satu bersenjata siang haptu, golok yang pendek dan tipis namun lebar, mirip golok para penjual daging babi. Yang satu bersenjata sepasang tiat pi, Trisula bergagang pendek, yang senantiasa berusaha digunakan untuk menjepit serta memuntir pedang Bu Teng Hwe Sio. Bu Teng Hwe Sio segera meladeni mereka dengan memainkan Tatmokiam Hoat gaya Gobi Pai. Kalau Tatmokiam Hoat Sio Lin Pai bergaya kuat dan mantap, maka gaya Gobi Pai lincah dan cepat. Namanya sama, gayanya berbeda. Sekeliling tubuh Bu Teng Hwe Sio segera penuh cahaya pedang yang berkilat-kilat, bergerak meliuk-liuk bagaikan ular. Sementara itu, lima pendek taangkatan Chi dari Sio Lin Pai juga sudah bertempur menghadapi orang Hwe Liong Pang yang berjumlah lebih banyak. Secara keseluruhan, dapatlah dikatakan bahwa para pendeta menemui kesulitan menghadapi lawan-lawan mereka. Tidak terkecuali pun Hong Hwe Sio yang paling lihai. Chi Sian Hwe Sio melihat, kalau empat saudara seperguruannya bertempur terpisah-pisah, mereka terancam semua. Karena itu, tiba-tiba ia berteriak, Go Heng Tin, barisan lima unsur. Keempat saudara seperguruannya segera berlompatan saling mendekat, lalu terbentuklah Go Heng Tin yang bergeraknya berdasarkan sifat-sifat air, api, kayu, logam dan tanah. Dengan lerbentuknya Go Heng Tin, gempuran orang Hwe Liong Pang dapat dibendung secara kerjasama, namun para pendeta sendiri pun tidak gampang untuk menjebol kepungan. Namun orang-orang Hwe Liong Pang terus mengepung. Salah seorang dari mereka berolok-olok, kalian punya Go Heng Tin, kami punyakan Loh Tin, barisan menggiring keledai. Maka di tengah gemerincing senjata itu terdengar pula orang-orang Hwe Liong Pang tertawa riyuh rendah. Sementara para pendeta menjadi merah padam wajahnya. Sementara itu pun Hong Hwe Sio masih kurang percaya bahwa dirinya didesak mundur terus oleh keroyokan seorang Tong Chu dan seorang anggota biasa Hwe Liong Pang. Kalau ia dikeroyok dua orang hilang cu dan terdersak, itu masih masuk akal, tapi kini juga dikeroyokan kiniing. Terima kasih.